Welcome to my channel mas bro Sepatu bot bocor karena sobek Atau tertusuk duri hingga air bisa rembes ke dalam Kebetulan lagi bokeh buat beli yang baru Silahkan dicoba cara ini Bersihkan bagian sepatu yang akan ditambal dari kotoran lumpur atau minyak yang menempel Gunakan bagian sepatu bot yang sudah rusak Gunting bagian sepatu bot lama yang sudah rusak kemudian ukur dan sesuaikan Usahakan potongan yang akan digunakan lebih besar dari ukuran yang sobek Tolong abaikan para semut karena itu bukan bagian dari proses penambalan Terima kasih Cari besi pipih yang agak tipis untuk proses penambalan Di sini saya hanya menggunakan sendok yang sudah diratakan Kemudian panaskan besi untuk proses penambalan Kemudian tempelkan besi yang sudah panas ke bagian sepatu yang sobek Kemudian tempelkan potongan bekas sepatu bot yang rusak yang telah diukur tadi Terima kasih Terima kasih Tekan dengan penuh perasaan agar terjalin ikatan cinta yang kuat Cek kembali tambalan agar benar-benar tertutup bagian sisinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagi anda yang punya banyak duit jangan coba cara ini Ini adalah tutorial khusus bagi orang yang sedang bokeh Hasil akhir proses tambalan tampilan sepatu bot akan jelek tapi air gak akan rembes ke dalam Terima kasih telah menonton video yang tidak bermanfaat ini Terima kasih Terima kasih